Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau CHT atau cukai rokok sebesar rata-rata 12% per 1 Januari 2022. Kenaikan tarif cukai rokok dinilai memberatkan produsen sebab akan berdampak pada penurunan produksi rokok. Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok sebesar 12% per 1 Januari 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, kenaikan cukai tertinggi terjadi pada sigaret putih mesin golongan 2B sebesar 14,4%. Sedangkan kenaikan cukai terendah terjadi pada sigaret kretek tangan golongan 2 sebesar 2,5%. Sri Mulyani menyebut keputusan ini diambil dengan memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja di industri terkait, petani tembakau maupun industri ini sendiri. Jadi kita menetapkan 4,5% maksimum dan masing-masing terlihat di sini. Sedangkan kenaikan tarif rata-rata cukai, Bapak Presiden memberikan arahan antara 10 hingga 12,5%, kita menetapkan di 12%. Walau pemerintah mengklaim keputusan menaikan tarif cukai rokok memperhatikan keberlangsungan dari berbagai pihak, namun respon negatif datang dari pihak produsen rokok. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau GAPRINDO, Beni Wahyudi menilai, kenaikan cukai rokok khususnya kategori sigaret putih mesin cukup memberatkan produsen rokok. Beni menambahkan, bila pemerintah bertujuan menekan konsumsi dengan menaikan harga, pemerintah juga harus serius menanggulangi peredaran rokok ilegal. Tapi yang kami khawatirkan, naik 12% rata-rata atau 14% rokok putih ini memberikan peluang terhadap maraknya rokok ilegal. Nah ini, kenapa konsumen mencari rokok yang murah, barangkali SKT, SKT golongan 1, SKT golongan 2, kalau masih cukup mahal juga, mungkin mereka bisa membeli rokok ilegal. Nah inilah yang harus dijaga sebenarnya. Kita mengharapkan tadi penurunan tidak terlalu besar, satu digit saja, jangan double digit, cukur-cukur bisa 70% supaya kami bisa bernafas. Pemerintah juga mengatur batasan minimal harga jual ecer rokok dengan harapan prevalensi rokok anak turun ke 3,88%, menekan produksi rokok 3%, dan menaikkan indeks kemahalan menjadi 13,7%. Ada pun target penerimaan cukai rokok di tahun 2022 sebesar Rp193 triliun.